Halo, kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik Nah hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan mol JPB Atau zat berangsang bunga dan buah Mol itu apa? Mol itu mikroorganisme lokal Yang bisa membantu merangsang pertumbuhan bunga dan buah Supaya dia tidak rontok ya Jadi kita akan melihat bersama penampakan pupuknya seperti apa Ya jadi ini dia molnya Mikroorganisme lokal untuk sebagai zat berangsang bunga dan buah Kita buat tanggal 30 April 2020 Dan masa inkubasinya, fermentasinya itu selama 14 sampai 16 hari Nah sekarang kita mau aplikasikan Ini kita bisa aplikasikan ke semua tanaman yang punya buah Seperti cabai Baunya seperti tuak Baunya enak sekali Seperti tuak yang sudah di fermentasi atau tapi Nah jadi ini yang selangnya dia tidak tersentuh sampai ke dalam Jadi dia menggantung Seperti sebelum kita mau pakai Kita harus Kurang dari 100 ribu kita dapat 20 liter Kurang dari 100 ribu kita dapat 20 liter Selanjutnya kita saring ya Saring Kita tidak perlu banyak Selanjutnya kita akan takar Jadi perbandingannya untuk tanaman keras Itu bisa seperti cengkeh, durian, dan tanaman-tanaman yang lain itu bisa 1 banding 10 Nah ini tanaman sayur mayurnya Cabai saya akan pakai 1 banding 15 Jadi 1 banding 15 Dan air ini 15 Setelah itu kita cengkehkan Seperti ini Dia sudah berbunga Ini ada yang sudah berbunga Dan ada yang sudah mau jadi buah jiwa Erang putih Kita singkotkan Selamat menikmati Ya ini terong Ini tidak ideal ya Jarak tanamnya ya Jadi terlalu rapat Tapi karena lahan sempit Ya Tidak ada pilihan Karena saya pas bibitkan banyak Jadi Ini harusnya dia Jarak tanamnya antara 45 sampai 60 cm Idealnya Tapi ini Hampir tidak berjalan Tapi ya Kita coba saja Kita lihat Ini terong Semua sudah Berbunga ya Ada bunganya Ini ada juga yang Sudah mau jadi buah Ini juga Ini juga ada Pari Yang baru akan mau Berbunga Dan sudah ada yang Sudah ada yang menjadi Calon bakal buah Jadi ini pari Di depan Halangan juga Jadi Ini Calon bakal buahnya Dan ini Sudah banyak Bunganya Dan ini juga kita mau Semprot Supaya buahnya Banyak Disini juga ada sayur kubis Ini yang Jeruk limau Yang sudah mau berbuah Ini juga ada Disini ada Terus Ya ada banyak buah Disini juga ada Jeruk limau Kita semprot juga Ya demikianlah fungsi tadi Dari Jat perangsang bunga dan buah Jadi Supaya Bunga Tanaman kita Hasilnya bagus Dan banyak Buahnya Ini itu manfaatnya Jadi Perbandingannya tadi Satu banding lima belas Kita bisa pakai Dua kali seminggu Untuk tanaman yang sudah Dewasa Yang akan berbuah Jadi mau berbunga Seperti ini Seperti ini kan Ini cabai Ini cabai Yang usianya sudah hampir satu tahun Kita lakukan peremajaan Dan penuntuhan Setelah kita semprot lagi Dan Ini Kembali kebingungannya Dan buahnya Sekarang ada banyak Ini dia Oke Sekian dari saya Sampai ketemu lagi Selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih